Hai nyala dengan normal dengan kecepatan low sudah cukup tinggi putarannya kemudian sudah pindah ke posisi medium atau tengah putaran kipas semakin kencang kemudian saya pindah lagi ke speed high atau speed tinggi semakin kencang ternyata untuk putaran kipas dan pilihan-pilihan tombol low medium dan high berfungsi dengan normal lalu disini ada tombol mode Oh sepertinya ini tombol sleep atau tidur apakah perbedaannya dengan yang normal kemudian tinggi lagi putaran kipas pelan kemudian tinggi lagi putaran kipas pelan kita lihat baling balingnya kemudian kembali ke tinggi lagi ternyata perbedaan mode normal dan sleep pada putaran kipasnya kalau mode normal seperti umumnya kipas angin sedangkan mode sleep ini putarannya kencang tiba-tiba pelan-tiba pelan kemudian kencang lagi di sini ada tombol swing kita coba berfungsi juga kipasnya bergerak ke kanan kembali ke tengah lalu ke kiri kembali ke tengah ternyata tombol swingnya juga berfungsi kita balik itu berhenti kemudian ada tombol timer ini tambah timer kita lebih tahu timer untuk timer untuk indikator nomor 0-5 horse atau setengah jam saya pincang lagi ini untuk satu horse atau satu jam nanti akan mati kemudian dua horse atau dua jam kemudian 4 horse atau 4 jam Oh berikan lagi Wadah tombol satu lagi ini tombol lem pakai tambah lemnya ini lampu bisa untuk lampu tidur juga cantik berwarna merah hijau kemudian biru ya inilah kipas dinding remote dengan harga saya beli di marketplace 200.15 tapi belum termasuk tongkir ya dan ini lumayan bagus bagi saya dan ini karena produk Cina ini biasanya untuk dinamo itu gulungannya bukan tembaga murni dan biasanya umumnya dinamo itu pakai busing ya jadi bukan pakai bearing dan selanjutnya nanti akan saya ganti dengan bearing untuk video berikutnya agar dengan bearing itu lebih lancar putarannya sehingga meminimalisir apabila terjadi macet sehingga gulungan atau dinamonya lebih awet terima kasih sudah menonton video saya saya matikan oke 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 okay